Saya lihat, ini terjadi pertempuran ini adalah antara peternak Indonesia dengan peternak luar sana. Dalam pertarungan ini, ternyata pemerintah kita harus mengambil langkah-langkah pendek. Kemudian dia kejar efisiensi, gitu ya. Bahkan untuk peternakan itu dikasih ada integrator dan lain sebagainya. Efisiensi. Untuk memenuhi konsumen, memenuhi banget. Iya, konsumen dapat agak murah. Agak murah. Nah, pertanyaannya masih peternak macam mana? Bagaimana? Saya nggak ngeliat peternak-peternak kaya itu ada di dalam kadin? Nggak ada. Peternak terikat di dalam kadin? Nggak ada. Tapi kalau kita tanya, pusat-pusat integrator ada dalam kadin? Ada. Peternak pusat di kadin ada. Iya. Jadi kalau pertemuan WTU atau pertemuan internasional kan yang diajak kadin. Peternak? Nggak. Ya, beginilah. Saya bilang beberapa waktu yang lalu anak saya yang kecil. Saya bilang, kamu jangan lakukan itu. Itu nggak baik. Saya bilang yang kecil. Dulu waktu apa nggak dilarang. Jadi saya bisa maaf sih. Jadi politik kita kadang-kadang masih... Kadang-kadang. Sahabat Agripreneur, ketemu lagi dengan Pataka Channel. Kali ini di Basecamp Pataka, kedatangan seseorang yang sangat spesial bagi saya. Saya kenalkan langsung namanya Bapak Ahmad Alam Syah Saragih. Atau kalau kami biasanya menyebutnya Bang Alam. Bang Alam. Bukan penyanyi dangrut ya. Bang Alam Syah Saragih ini adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2015 sampai 2020 ya. Nah, jadi berapa bulan lagi Bang? Ya, lima bulan. Lima bulan lagi. Istirahat dulu. Jadi habis itu mau istirahat ya? Saya pikir mau meramal lagi di Ombudsman lagi Bang. Ya, enggak. Bang Alam, oke. Saya akan ceritakan sedikit saja tentang profilnya Bang Alam. Lahir di Pakanbaru tahun 1966. Pendidikan terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran Bandung. Setelah selesai kuliah, Bang Alam bekerja di Asosiasi Permukiman Kooperatif yang bekerja sama dengan United Nations Development Program untuk program community-based housing development. Terus juga pernah bekerja sebagai local governance specialist pada inisiatif for local governance World Bank ya Bang ya. Dari 2002 hingga 2008. Terus juga 2009 sampai 2011, Bang Alam pernah menjabat sebagai ketua Komisi Informasi Pusat. Terus di Ombudsman membidangi pertanian, sektor apa aja? Belumnya saya di agraria, agraria pertanian. Tapi per Oktober yang baru saya sudah bidang ke ekonomi buah. Ekonomi buah itu, area-nya atau bidangnya itu kekuanan, kekuatan, kekuatan. Jadi nggak lagi pertanian ya? Udah nggak, udah ganti ya. Walaupun dalam beberapa hal ya kita masih ada tetap-tetap selesai backup di situ ya. Oke. Saya sedikit mengenang, kita ketemu itu tahun 2016 ya Bang ya? 2016. Waktu itu Abang bikin heboh gara-gara ada tujuh maladministrasi. Maladministrasi. Iya, iya. Iya dulu. Ya orang-orang, taunya Ombudsman aja, kadang-kadang orang masih bertanya. Apa sih Ombudsman? Iya, Tante Ombudsman ya di mana? Ombudsman Tante. Kemang itu kan istilah dari ini kan, istilah. Iya, iya. Asing yang seram, jadi bahasa di undang-undang kita. Dan akhirnya menjadi nama institusi. Dan dijelaskan dia punya tugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalan-jalan pelayanan publik. Yes. Jadi itu mandat undang-undangnya. Nah ada dua tugasnya. Satu, menerima laporan terkait maladministrasi dalam jalan-jalan pelayanan publik dari masyarakat. Itu pasif, stencil pasif kita. Yang kedua, kita diminta melakukan secara beraktif untuk menjaga jadi maladministrasi. Seorang saya pada saat masuk, orang istilah maladministrasi itu masih jalan. Iya, ada juga malpraktek. Dan tugas kita pada saat itu ada, kita berpikir, oke. Dulu disingkat, Ombudsman publik Indonesia itu jadi ORI. ORI. Bercampur. Akhirnya kita putuskan, saat itu udah lah, kita biasakan menggunakan istilah Ombudsman. Oke. Kemudian kedua, kalau orang Indonesia terbiasa dengan korupsi, kita bilang kita harus selalu menggunakan untuk ngulang-ngulang tentang maladministrasi ini. Supaya orang bertanya, apa yang maladministrasi pasti ya penyimpangan terus terus demikian rupa, sehingga meminta masyarakat. Iya, saat itu yang tujuh maladministrasi ini terkait dengan padi ya, kalau nggak salah. Iya, salah satunya. Saya mulai pada saat itu menyebut ada tujuh potensi maladministrasi dalam sektor perberasan. Nah, orang juga bingung, di sektor pertanyaan, kalau misalnya masuk sana. Saya bilang, saya punya kerangka yang memang sudah khas gitu ya. Kalau saya melihat segala sesuatu itu, saya selalu lihat rantai pasuk. Di tiap amat rantai pasuk itu, dia ada persinggulan dengan layanan dari pemerintah. Misalnya, regina, penjadian anggaran, subsidi. Nah, itu semua adalah layanan administratif yang diberikan berdasarkan undang-undang pelayanan publik. Kalau ada penyimpangan di situ, ada kendala, ada diskriminasi, dan lain sebagainya, itu masuk kategori maladministrasi. Maka saya gunakanlah potensi maladministrasi. Mulai orang akhirnya mulai ngerti ya, rupa maladministrasi. Maladministrasi, maladministrasi, ada kayak Bung Pakri Amzah yang kemudian juga mulai ikut menunggungkan istilah maladministrasi. Semua mulai menggunakan itu dan biasa. Sekarang kadang-kadang saya kaget juga, main ke kepala desa. Terus dia bilang, dari mana Pak Ombudsman? Wah, saya pernah mengurus dana desa dan ada maladministrasi. Saya yang suruh main juga. Dia berhasil ya? Bersosialisasikan maladministrasi. Maladministrasi itu apa? Ya pokoknya yang melanggar-langgar prosedur lah. Tapi ya, gak apa-apa. Maksudnya, setidak-tidaknya, apanya Pak yang melanggar prosedur? Dia kan dijanjikannya turun harusnya bulan sekian. Kemolor, itu kan maladministrasi. Betul juga kan ya, itu juga. Beda kualitas juga maladministrasi. Jadi, pokoknya gak sesuai dengan standar. Saya bersyukur juga. Artinya, masuk sampai sana dan kemudian kita coba lihat di media. Di media itu, KPK memang paling dominan dalam pemberitaan. Kemudian dilakukan analisis media. Kita pada saat itu, urutan keberapa kecil sekali. Gak terkenal ya? Ya, bersama lagi waktu. Kemudian kita masuk. Nah, ini rating kita di bawah KPK. Walaupun masih jauh. KPK itu hapsok 70% dengan kognisi pembaca gitu ya. Berkait dengan pemerintahan ini. Pokoknya KPK atau apapun juga laku gitu ya. Iya, iya. Kami juga gak ingin seperti itu sebenarnya. Karena buat apa juga dikenal, tapi orang gak tahu apa yang dilakukan. Betul, betul, betul. Nah, ada ribuan laporan. Kita ada 34 kata perwakilan. Dan pada saat itu kita lihat, wah ini harus diolah. Ini yang ribuan laporan itu laporan seluruh atau seluruh ya? Kalau untuk terkait kasus pertanian banyak gak, Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi dari ribuan laporan itu saya pelajari, Kak. Ada yang seperti pendidikan, itu tiap kali penerimaan mahasiswa baru, siswa baru, selalu banyak laporan. Oke. Ada yang juga, dia ini dampaknya ke masyarakat besar, tapi masyarakat itu sungkan untuk melapor. Itu di sektor-sektor, termasuk di pertanian. Termasuk di pertanian. Jadi, petani itu gak punya tendensi untuk melapor. Tapi kalau misalnya ditemukan, itu keluhan banyak sekali. Keluhan banyak, tapi laporan justru sedikit. Sedikit. Nah, saya berpikir inilah dulu yang pembuat undang-undangnya mengapa memberikan hak proaktif dari ombudsman untuk mengatasi yang begini. Ketika saya baca di dalam regulasinya, oh ini dulu maksudnya. Jadi, di undang-undang ombudsman itu kita dikasih mandat untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Atas prakarsa sendiri. Justru untuk menjemput yang tadi, yang gak mau males, yang males laporan, mengatasi laporan ya. Akhirnya saya berpikir, jadinya apa bisa abuse juga nih ombudsman kalau semua tiba-tiba mau diinvestigasi sendiri. Iya, iya, iya. Makanya kita kasih batas. Satu ada fenomena gitu ya, ukuran-ukurannya apa. Kedua ada public interest yang berganggu. Jadi, gak semua juga bisa kita langsung harus investigasi. Nantikan jadi konflik of interest itu kita atur dalam raturan ombudsman supaya kemudian semua ada ukuran. Nah, dalam konteks beras, karena pada saat itu di sektor pertanian, ya saya dalami mata rantainya. Dan kemudian kita lihat titik-titiknya ada di mana, titik potensi itu. Itulah yang saya sebut tujuh potensi malam administrasi, bahkan sampai potensi penyelurupan beras, dan lain sebagainya. Dan ketika sudah dapat, kita pada ada satu tahap yang kita harus lakukan, deteksi namanya. Deteksi itu ya tim kita, sistem turun untuk ngecek, ada gak evidensinya? Ada, ternyata. Ada, ya. Jadi ya, kalau sudah begitu apa? Ya kita harus dorong perbaikan. Nah, cuma tujuh ini kan dari dulu sampai hilir. Betul. Maka pada saat itu, tahun pertama fokusnya apa dulu? Tahun kedua fokusnya apa? Dulu sempat dihidup sampai seolah cetak sawah, dan lain sebagainya. Ya kami gak punya kepentingan untuk mengeritik person ya pada saat kami terbaikan. Dan akhirnya TNI mengaku, kok memang dia harus dihentikan dulu. Bayangkan misalnya ada cetak sawah di pinggir sekali, petani, bentuk kelompok, bentuk-kelompoknya bentuk. Tapi setelah sawah selesai, ditanam sekali, mereka kemudian gak dihentikan lagi. Akhirnya jadi lalang lagi, kan? Nah, jadi temuan-temuan seperti itu, ketika auditor dari TNI juga turun, nyatakan ya palit. Dan tampaknya harus kita evaluasi. Maka kemudian pada saat itu dintikan dulu, evaluasi. Oke, oke. Nah, selanjutnya ya bukan tugas humbu-humbu lagi, silahkan pemerintah mereformulasi kebijakan. Saya juga gak tahu kalau kemudian pilihannya mungkin jadi food estate seperti sekarang, terserah. Ya, ya, ya. Yang paling penting bagaimana supaya apa yang dianggarkan, dilaksanakan itu kemudian gak sia-sia. Oke, nah terus setelah abang ngeluarkan, ada di, terutama yang saya amati di pertanian ya, maladministrasi di beras. Kalau di sapi? Di sapi rasanya kita belum sempat masuk. Belum sempat masuk ya. Pada saat itu kan baru di peternak ungkas. Nah, kalau peternak ungkas waktu itu tuh... Perang datang kan? Perang datang ya. Proses diskusi, panjang, semangat luar biasa ya. Seperti biasa, saya turun enti, saya minta mana regulasinya, terus rancang rantai pasoknya, kita lihat. Setelah kita lihat, bagian problem, satu, pakan. Pakannya jago. Makanya kemudian kita sampai turun juga terakhir dengan Kementerian Pertanian. Ke pilot segala macam sampai kecil. Ke feed mill ya? Feed mill. Dan kemudian kelihatan juga tampaknya ada sistem subsidi yang harus diubah. Tapi pada saat itu kita perlu tas pada penyediaan. Satu kepastian stok. Dan jagung deh. Jadi stok surplus bisa bermanfaat. Dan akhirnya keputusan itu sudah keluarkan oleh Kementerian Pertanian ya pada saat itu. Sehingga kalau nanti ada apa-apa mereka cepat untuk melakukan penyatapan itu. Itu dulu pada saat itu. Tapi kalau soal harga yang jatuh, kan kita senang ya tuh. Ternak Umbas kita sampai buang-buang daging ayam. Buang-buang ayamnya bukan ragingnya. Ya. Bagi-bagi ayam. Bagi-bagi ayam. Ya, ya. Bagi-bagi ayam. Buang-buang itu potongan yang seri negatif. Nah, saya pada saat itu ada dua minggu kita berdebat ya di tim. Kita lihat rantai pasok. Ini ada nggak mata rantai yang ada kaitan dengan maladministrasinya di sini. Kita lihat tampaknya nggak ada. Ini semua problemnya di regulasinya. Sehingga, oh ini beyond all goods money. Karena itu kan kewenangan pemerintah dengan regulasi. Tanyaannya kemudian, ini sebetulnya yang terjadi apa? Saya lihat, ini terjadi pertempuran ini adalah antara peternak Indonesia dengan peternak luar sana. Atau dengan petani sana yang bisa. Ya, petani Indonesia dan petani sana. Nah, untuk kenapa terjadi kita selalu terpocok. Dalam pertarungan ini ternyata pemerintah kita harus mengambil langkah-langkah pendek. Kemudian dia kejar efisiensi gitu ya. Bahkan untuk peternakan itu dikasih ada integrator dan lain sebagainya. Efisiensi. Efisiensi. Ya, kalau untuk efisiensi memang efisiensi ya. Nah, kemudian tapi... Untuk memenuhi konsumen, memenuhi banget. Iya, konsumen dapat harga murah. Harga murah. Nah, pertanyaannya nasib peternak macam apa? Bagaimana? Kan gitu. Sehingga kalau kemudian konserkasi peternak, pertanyaannya kenapa peternak nggak bisa mempengaruhi pemerintah kita untuk membuat suatu perlindungan bagi mereka. Wais, menarik sekali nih abang nih. Kenapa peternak tidak bisa mempengaruhi? Iya. Jadi kalau kita lihat di sana itu kan tergabung mereka dalam satu asosiasi yang ruang. Dan kemudian kedua, kalau dalam organisasi ekonominya mereka punya koperasi, punya apa yang sangat serius. Dan pemerintah itu banyak melakukan kebijakan-kebijakan perlindungan yang non-tarif sifatnya. Sifatnya. Sehingga kemudian WTO pun lupu. Nggak bisa. Jadi kalau kita, kita ya patuh banget sama WTO. Nggak punya skenario lain. Kita bangga. Kita bangga justru. Betul. Kenapa? Karena mungkin sudah terlanjur terjadi tadi ya. Ada satu sektor ekonomi, integrator yang besar-besar itu yang kemudian akhirnya lebih. Itu yang dipilih oleh pemerintah. Pemerintah kita juga mau install. Yang penting konsumen cukup. Orang bisa beli harga murah, mak-mak, nggak demo. Jadi sahabat agripreneur dari urean bank alam ini, saya melihat ada hal yang selama ini mungkin juga belum banyak disadari oleh teman-teman peternak bahwa sebetulnya problem apa yang terjadi di kondisi peternak ini adalah problem regulasi. Regulasi sama institutional ekologi. Di kondisi oleh peternak tidak ada yang lain. Oke. Sampai begitu dong dilnya. Harusnya begitu ya dilupat anak itu. Sama dengan disana. Oke, kalau kami nggak boleh tarik, maka pasar kami harus eksklusif. Dan pemerintahnya akan bangun, pasar kami eksklusif yang nggak bisa dikomplirkan oleh WTU berdasarkan prinsip-prinsip tarik dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau dia surplus yang asiknya itu kan. Kalau surplus baru pemerintahnya main dengan WTU. Ajar bukan pasar Indonesia. Buang, dipaksa kita. Jadi menurut saya peperangan itu dan kita juga nggak melihat dari asosiasi peternak itu yang kemudian juga ada di posisi-posisi yang cukup strategis. Saya nggak melihat peternak-peternak kakyat itu ada di dalam Kadin, nggak ada. Peternak kakak di dalam Kadin, nggak ada. Yes, makanya. Jadi saya lihat. Tapi kalau kita tanya pusat-pusat integrator ada dalam Kadin. Ada. Peternak kusat di Kadin ada. Iya. Jadi kalau pertemuan WTU atau pertemuan internasional kan yang diajak Kadin. Peternak? Enggak. Enggak. Dari kepataka. Kelas kecil ya. Ini maksud saya saya bukan mau mendiskreditkan Kadin ya, tapi begitulah kita. Yes. Begitu. Indonesia. Dan itu baru satu segnet peternak Enggas. Enggas, ya. Jadi saranmu untuk itu bersatulah ya? Yang dimana-mana itu urus-urusannya pasti ada namanya organisasi atau kelembagaan sosial ekonominya. Dan Indonesia ini kita nyaman betul bahkan kita puji-puji dengan informality yang begitu besar. Jadi percayaan kita itu hampir 60% dari sektor informal. Yes. Kita anggap dia sebagai katuk pengaman. Pandemi baru kerasa. Baru kerasa. Jadi katuk pengaman. Ini PR lama yang kemudian dibiarkan terus. Ya, jadinya begini. Oke. Terus selama abang di ombudsman nih, ada isu yang menarik ini. Isu terkait lobster nih, bang. Banyak yang orang melihat, ini abang sentimen atau gimana gitu. Hahaha. Iya. Banyak. Orang bilang sentimen atau apa. Saya itu sudah sering katkik. Orang tanam. Sering ya, ya. Oh, bener. Menso saya, segala macem. Saya anggap ya asal. Namanya orang gak mengerti kan. Sebetulnya saya gak ada kepentingan apa-apa. Saya cuma melihat bahwa kok di sumber daya alam kita sudah habis. Itu ya di yang ambang. Sudah habis. Kita gak punya satu riset. Sekarang kita tinggal punya laut masa depan kita. Tiba-tiba ada ekspor benih lobster. Saya yakin. Dulu dikonsep oleh Susi. Yang lama. Ada jangka waktu lima tahun. Kok juga gak pernah ada berhasil mengembangkan satu budidaya. Saya gak ingin membela abu Susi ya. Dalam hal ini, kita harus akui juga lima tahun. Kok kita gak berhasil sih? Membuat satu budidaya lobster gitu ya. Ya, macam-macam alasan pasti banyak. Banyak apa ya? Kemudian Menteri Edi mungkin berpikir, Saya mau cari titik tengahnya ekspor dalam benih lobster. Kita buka karena dulu ada penyelundupan. Nah, saya kurang setuju bahwa sepakat itu. Kita legalkan. Belum tentu juga loh berhasil. Orang kalau benih pasti punya pertimbangan sendiri. Yang kedua, ingin menyelamatkan para petani lobster. Melayang-melayang lobster ini. Oke. Kita lihat. Kebijakannya macam apa? Saya lihat. Diminta untuk menangkap bayi-bayi lobster itu. Kemudian dibesarkan. Saya kritiknya mungkin bukan budidaya ya. Tapi pembesarannya. Dibesarkan. Kemudian dibuang lagi 2%. Dengan asumsi itu gak pakai rumus semacam-macam. 0,1% aja udah cukup itu dikembalikan. Tapi dibikin 2%. Kemudian nanti diekspor. Sementara menuju ke sana, dibuka dulu ekspor benih-benih lobsternya. Jadi kan aneh sebetulnya. Oh, aneh sekali ya. Kenapa kamu mesti benih lobsternya? Kenapa enggak lobsternya? Betul-betul. Kenapa enggak penelitian dulu dibuktikan dulu bahwa lobsternya bisa dikembalikan, budidaya kan? Saya kembali ke konstitusi. Dan para pendiri negara udah bilang dulu. Sumber daya alam itu. Dan ya harus dikuasai oleh negara. Untuk itu instrumennya menggunakan macam-macam satu BUMN. Kalau itu masyarakat, ada lokasi. Nah, BUMN kenapa harus BUMN? Ya kalau BUMN bisa diintervensi. Keuntunganmu harus diinvestasi untuk pengembangan budidaya. Kalau perlu dibatkan swasta. Bisa kan pemerintah. Bisa. Tapi kalau eksportir, pedagang, margin, ya belum lah. Pedagang itu sulit bertransformasi itu R&D dan lain-lain. Nggak bisa. Kurusannya margin. Dan itu udah utam alam. Menurut saya bukan baik buruk. Bukan. Itu nature-nya begitu. Tapi kan tampaknya sepertinya memang memberi kesempatan supaya rantai ekonomi hidup dari benih lobster ini kirim dulu sambil ditingkatkan disuruh budidaya. Supaya suatu saat kita akan ekspor lobsternya. Pertanyaan berikutnya, kemudian kalau begitu kan swasta yang dikasih. Nah, kalau swasta, supaya tetap terpenuhi konstitusi ekonomi, beberapa negara itu membuat satu entitas yang disebut dengan Sovereign Wealth Park, SWF. Kalau kita singkat SWF. Itu adalah dana yang dihimpun dalam satu institusi. Indonesia juga punya pengalaman. Misalnya dana BPD-SALBIIT. Yang dipakai. 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 Nah, saya juga membayangkan, ya kenapa enggak dimulai. Bukan cuma untuk benih lobster, untuk semua sumber daya. Betul, betul. Kita dikenang tangkap, gitu ya. Cina itu 16 tahun bisa punya sampai 900 miliar dolar. 900 miliar dolar? Untuk? Iya, itulah yang mereka pakai untuk bangun rumah sakit dengan cepat pada saat kemarin pandemi gitu ya. Kita memang jarang menabung semua. Oke, oke. Dipakai untuk hari ini. Ada kawan-kawan dari KKP bilang, ya tapi kan ada BNB. PNBP, PNBP-nya satu kecil, kedua PNBP itu balik harus dihabiskan dalam satu tahun, selesai, nah ini kan harus di-resep, sekali nanti suatu saat kita salah, dalam menganalisis ternyata ada ekosistem yang rusak, kayak dulu bandung, sampai hancur kan? Iya, hancur akhirnya setelah ada riseri segala macam, budi daya bandung, baru bisa jalan, kenapa harus nge-hancur dulu gitu, ya, di-resep dong, kalau ternyata kita meleset, kita punya sejumlah dana yang bisa kita tumpahkan untuk mengembang, kembangannya budi daya itu, tarif investor dari Vietnam, seperti tangan di sini, kembangkan budi dayanya, jangan sampai nanti Vietnam sudah berhasil mengembangkan budi daya, kita masih sibuk mencoba-coba budi daya gitu ya, sambil mengekspor benihnya dari sini, soalnya mereka nggak perlu lagi benih dari sini, sudah selesai, selesai, market mereka pegang untuk lobster jadinya gitu ya, itu satu lobster untuk community yang lain juga, saya dikritik, kombusmen nggak adil, nanti, untuk migas, Iya, untuk tambang, gimana kok dibiarkan, kok dibiarkan, akhirnya saya juga bilang, pada saat itu ke beberapa orang yang kritik, saya bilang, ya gini lah, saya bilang, beberapa waktu lalu anak saya yang kecil, saya bilang, kamu jangan lakukan itu, itu nggak baik, Saya bilang yang kecil, dulu waktu apa nggak dilarang Jadi saya cuma paham sih, ini politik kita kadang-kadang masih Saya pikir, ya sudah, sementara orang lagi gitu nggak apa-apa, tapi yang penting saya tetap akan mengumumkan terus Betul, betul, betul Tapi Jokowi itu pernah, harus pulang dari luar, kita harus punya sovereign welfare, how to, nah sekarang ada di depan mata untuk menginisiasi, kok nggak, kita lakukan Jadi saya nggak mengerti, tapi dia harus dalam rangka konstitusi ekonomi yang clear, satu, yang kedua, baru nanti kami juga akan lihat, ini kan baru dijalankan oleh Menteri Edi, maka seperti yang saya bilang tadi, kita punya instrumen mencegahan, kita akan deteksi di mana potensi-potensi maladministrasinya, kalau dia ada, kan ini nanti sampai juga kelibatan pendah, dinas, kelompok tani, gitu ya, menetapkannya, jangan-jangan kelompok tani ditagi oleh pendah, Iya, 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 iya Kalau ada potensi maladministrasinya, terus tindakan korektif, mitigasinya macam apa, kita bicarakan lagi dengan KKP, silahkan perbaiki, gitu ya, jadi, oke, oke Jadi sebenernya orang budak semen itu kan, rezimnya tindakan korektif, bukan menghukum, beda, jadi nggak usah khawatir juga teman-teman di KKP kami, bukan mau cari sensasi bahwa sekarang media muak itu begitu besar, akhirnya kami memilih untuk, ya seluruh dulu deh, nggak, kita sentip di diskusi dalam situasi panas Kira-kira, oke, oke Oke, bang, ini terakhir nih bang, nah bang kan berarti ini sudah hampir 4 tahun lebih ya, menjadi ombudsman Kalau ada yang pertanyaan seperti ini misalnya, setelah dengan berbagai macam aktivitas yang padat dalam memperhatikan sektor pertanian agraria dan lain sebagainya Kira-kira peran ombudsman kalau di mata Bang Alam, terhadap upaya paling tidak pencapaian pembangunan pertanian yang seutuhnya itu, ada nggak sih perannya ini? Iya Pak, banyak hal yang kita dilihat itu cuma ketika ribut di media, nah itu ya, orang-orang juga nggak paham ya, kita tuh banyak kerja sebenarnya dalam sunyi juga ya kan Iya, wah seperti kita pernah jalan-jalan melihat ada petani yang meninggal bunuh diri ya, gantung-gantung diri ya, gara-gara hutang Tentu, banyak, dan di ombudsman itu kan tujuh orang anggota di luar ketua dan wakil ketua berbagi sektor sektor dan itu padat sekali Saya kalau pulang jam 11 malam itu merasa biasa Biasa aja ya Sekarang harus sampai jam 1 atau apa, dan itu penting juga karena asisten-asisten kami itu, investigator kami itu kerja juga sampai malam Dan saya kan sebagai pimpinan juga harus berhempati itu, lihat dan saya bersyukur mereka mudah-mudah dan mencintai pekerjaannya Jadi itu yang membuat saya juga bisa cepat untuk menangkap sesuatu gitu, dan kemudian mendelivernya Banyak hal yang kadang tidak pernah diumumkan, misalnya garam Garam ya Yang ekspornya kok tinggi sekali, kami menemukan beberapa kentuan Ada misalnya disitu kok, ada peraturan yang dibikin berlaku suruh, untuk melindungi impor yang juga malah frustrasi Jadi akhirnya kita dorong, sudah lah, yang penting diperbaiki Sampai kita tongkrongi loh Kak Ada berarti perbaikan teknisnya itu Oke oke 3,7, turun lagi, semua kita minta verifikasi BPS, kita minta bikin neracanya Ada satu dari salah satu kementerian yang salah satu S1-2-nya datang malah mengevaluasi S1-2 yang lain, sampai RL dirimu, sampai S1-2 yang lain, dan baru dia sadar, dia salah gitu, masuk dalam satu volume Dan kami tongkrongin, dan kemudian itu turun sampai RL dapet angka yang turun 1 juta ton Nah kalau 1 juta ton, kadangnya 1.500, 1.500 triliun Betul Kami rakyat disamakan Tapi nggak terlihat di media, karena memang juga kami nggak terlalu untuk publikasi tentang itu Oke oke Kedua yang penting perbaikannya zaman Di gula, gula rakinasi atau lelang Tiba-tiba dihentikan, kita juga bilang kalau lelang ini tidak ada perprese waktu itu RL dapet angka kita panggil Silahkan untuk review Setelah kita review, dia menyata, yes benar Kalau begitu memang mungkin cocok dilawang oleh RL dapet angka Tapi kemudian tiba-tiba KPK mengeluarkan rekomendasi ini, tak dihentikan sama sekali Lelang dihentikan? Takut Kita sudah lihat lelang ini untuk UKM itu efektif Lelang itu untuk UKM efektif? Sampai ketika itu dihentikan atas rekomendasi KPK Orang menyangkanya UKM-UKM yang kita datangin itu atas rekomendasi Ong Guzman Protes Ong Guzman Sementara selalu dia bilang Padahal itu rekomendasinya KPK Iya Padahal saat saya diskusi dengan teman-teman KPK, kami nggak lihat sampai ke sana Pak Kami cuma lihat legal review-nya Oke 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 Jadi saya bilang, kalau kita mengamati sesuatu itu mata lantai itu harus legal Kami juga mengindikasikan pada saat itu loh Kalau ada asosiasi pengusaha yang menggunakan gula ini aktif sekali Mendorong KPK juga untuk menerbitkan atau mengawasi ini gitu ya Tapi menurut saya waktu itu kami belajar Bahwa kalau ada sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan dua institusi Kalau dia mislek bisa Yang rugi publik Betul Akhirnya pada saat itu kami memutuskan Dahlah kita ketemu KPK Jadi kalau KPK melakukan A Ya kami jangan ada gitu ya Oke oke Harmonisasi itu dilakukan Kalau di padi? Hmm? Kalau di padi? Kalau padi, kita ingat dulu ya Pak Dulu kita bilang cetak sawah Baiknya ya di evaluasi lagi Akhirnya ya dihentikan itu ya? Dihentikan Itu juga temuan Kemudian auditor mereka turun Berhasil Terus kemudian satu yang kami sayangnya agak berhenti Karena pandemi Tapi mau evaluasi BPNT yang menyebabkan stok di blok menumpuk Ya ya BPNT Ya gitu Saya yang karena pandemi terhenti dulu Nah kalau entah pada saat itu Kami menurutkan banyak yang janggal tuh disana Ada banyak yang kejanggalan BPNT Misalnya contoh ya Disana itu tidak boleh sistem paket dalam perdomanya Tapi paket dalam paket Paket Udah tertentu Ya Komoditinya juga Bebas memilih di warungnya Ternyata enggak Enggak Jadi apa yang dicita-citakan disitu enggak masuk Tapi kosnya terlalu mahal Stok jadi busuk di blok Kedua orang bilang ya itu enggak blok Karena banyak tikusnya Maka kemudian kualitas beras yang buruk Eh bukan Karena dia harus menyerap Pada saat kualitas yang buruk Iya Jadi menurut saya juga itu Satu yang dulu kita semua salah satu Potensimal administrasi itu ya Nah Itu sepertinya Saya berhenti Sebenarnya kami mau dorong tuh Memperbaiki sistem itu secara keseluruhan Kemarin enggak bijak juga lah Kalau engkau sementara di masa pandemi Sementara kita butuh kartu sepako Mau nyebar tempatan Pak nanti mana-mana segala macam ya Nah harus Harus Dan itu di Beras ya Oke Kemudian Jagung Ya 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 Saya ceritakan tadi Saya capek turun Ke fitmail Barang sama teman-teman Gumpung rame pertanian Lihat dan sebagainya Tapi orientasi pada saat itu Mengamankan regulasi untuk Stok gitu ya Suat waktu diperlukan Sudah regulasi Sudah beres nah itu semua saya lakukan tanpa sadar 4 tahun habis tapi ya saya senang, artinya itu direspon baik dan kemudian ada beberapa perbaikan ya, berjalan yang kemudian juga gak terpublikasi ke publik yang saya hitung selalu, apakah anggaran yang dikeluarkan untuk ombudsman ini manfaatnya setara dengan nilai ekonomis yang terselamatkan, tapi kalau saya melihat, tapi kalau saya melihat seperti ombudsman itu kayak apa ya, bagi petani peternak itu yang saya amati jadi semacam teman curhatnya ada ya saya lihat sebenarnya tapi mereka mungkin gak bisa melaporkan, karena itu diun administrasi kami lakukan akhirnya dengan skema investigasi proaktif tadi dan kadang-kadang ya, kayak sekarang contohnya sedang berjalan nih kak ya permajaan sawit orangnya terlalu tahu, untuk kebijakan B20 kita masuk kita lihat dua step saya bahkan dengan Pertamina dateng turun SDM melihat ini pertama kali penyederhana rantai pasuk nih, begitu berubah sawit itu secara geografis ada di timur di barat di barat Riau dan Sesuatu sementara titik-titiknya untuk minyak selama ini kan tersebarnya beda akhirnya dilakukan penyederhana rantai pasuk kementerian perekonomian juga terus mendorong itu beres step kedua, kita mau lihat ini kalau naik B30 naik B40 cukup gak? nah kita cek gak buka hitung neracanya setelah itu udah tipis nah itu kalau disedot semua itu habis habis minyak boleh ikut naik nah itu naik harganya mah-mah-mah gak ada choice siap itu apa juga gak ada bensin murah tapi mah-mah-mah bukan record kita itu gak apa di polisi itu sering gitu akhirnya kita bilang nih kalau gitu produk kita saya cek begitu kita cek sawit rakyat itu 1,2 cuma di sementara itu Astra 3 sudah itu 3,5 Malaysia bahkan sudah juga tinggi kalau gitu kuncinya permajan sawit rakyat kita ngobrol sama BPDPC atau BPDPC sawit ternyata ada keluhan dari petani sawit lambat proses ada beberapa item yang kita minta diperbaiki sudah penyederhanaan prosesnya dari sekian syarat turun tinggal 7 sekarang gitu ya tadi pagi juga petani petani sawit bilang sekarang agak cepat pak enak teman-teman terus kali minta juga standar pelayanannya diubah sudah dirancang oleh BPDPC dan PMK peraturan nukit peruangan ini tentang standar pelayanan minimumnya oke tiba dari Kementan juga sudah menemukan surveyor dan lain sebagian supaya lebih cepat gitu ya situ beres tapi kami minta juga di review sistem permajaan untuk yang non-plasma kalau plasma kan kerjasama pabrik yang non-plasma yang saya sudah lihat ini gimana problemnya review bond itu ada problem tanah problem apa nanti gitu ya sepingkat BPKP kemarin menghubungi dan kami sudah rapat dengan BPDPC dengan Kementerian Keuangan karena ada surat dari Kementerian Keuangan berdasarkan permintaan ombusmen diminta untuk melakukan review dari program strategis nasional dan tugas BPKP sekarang sedang berjalan nanti kita lihat hasilnya tapi kalau itu terjadi lumayan membantu sekarang juga dana pendamping yang dulu dianggap terlalu besar dari petani sekarang sudah bisa lebih cepat kelihatannya sih kalau diobrolin di media tidak terlalu terjadi kita ini menyangkut ribuan petani betul sekali dan kalau saya lihat tadi itu betapa sebetulnya pelayanan publik kita itu di sektor pertanian bermasalah banyak-banyak banyak sekali dan lagi-lagi tadi kami ngobrol ini salah satunya lagi-lagi tumpahkan sosial ekonomi petani kita itu udah pertama kalau kita biarkan saya nggak tahu nanti kalau saya ketemu kakai Teng mungkin saya harus tanya juga paling-paling dia pusing dengan muka yang sekarangnya yang lagi harus diselamatkan ini tambah lagi petani sawit tapi saya pikir buat tadi saya melihatlah ada geliat dari petani peternak dengan adanya ombudsman ini seperti ada pintu untuk curhat untuk menyampaikan permasalahan saya nggak kebayang kalau sebelumnya nggak ada ombudsman itu ke DPR juga udah dindingnya terlalu tinggi DPR itu ibunya ombudsman jadi kan pengawasan itu kan ada jaring istratif tapi kan mereka memang ngurus lebih banyak dan sisanya pengawasan politik jadi untuk yang sifatnya teknikal administrasi ya wajar kalau dia turunkan anaknya namanya ombudsman dan kita berharap ombudsman makin ke depan itu makin kuat untuk mendorong agar pelayanan publik ini makin baik saya berharap nanti pimpinan baru berikutnya setelah saya selesai di ombudsman ini bisa lari lebih kencang lebih kencang lebih bermanfaat kedua selama saya di ombudsman itu ya kan saya hitung-hitung berapa sih logistik atau dana yang sudah terselamatkan dari masyarakat ataupun pemerintah teman-teman triliunan terus kalau dibandingkan dengan anggaran ombudsman itu bisa 10 sampai 20 tahun dari anggaran ombudsman sehingga saya suka bercanda saya bilang sama teman-teman di Bapak Penas sebetulnya sekarang saya mau tidur-tidur makan gaji itu tadi udah gak apa-apa karena kan dikeluarin anggaran ombudsman selama 5 tahun tapi benefitnya sudah 15 tahun 15 tahun oke hitung-hitungan kalau kelatur mau makan padang oke gitu ya emang gak harusnya pensiur kira-kira begini oke oke saya berpikir mudah-mudah kerempuan itu bisa juga disupport lebih besar ombudsmannya dan kemudian bisa memberikan manfaat lebih banyak oke baik sahabat agripreneur inilah yang log kita ini campur-campur gado-gado ya gado-gado dengan Bang Alamsah tapi yang jelas sahabat agripreneur yang kami tahu Bang Alamsah ini adalah paling tidak lah saya sendiri melihatnya sebagai pejuang para petani peternak di tengah-tengah kekosongan yang ada dan memang memperbaiki pelayanan publik terutama di sektor pertanian ini bukan hal yang mudah tidak bisa diselesaikan dalam kurun 4 tahun atau 1 periode tapi justru dengan seperti ini dengan kehadiran ombudsman sudah banyak yang bisa diselamatkan nah jadi ke depan tentunya kita harus mendorong agar ombudsman menjadi lebih kuat lagi kalau tadi Bang Alamsah mengatakan dananya sepersekian harusnya bisa lebih di tingkatan lagi sehingga pelayanan publik terutama karena begini Bang petani-peternak kita ini kan orangnya sangat sederhana ada masalah sepanjang dia bisa diam ya dia manca apalagi petani pangan nah disitulah sebetulnya perlu orang yang mau turun dan seringkali kalau mengharapkan DPR yang turun tangan juga kelihatannya perspektifnya lain tapi kalau ombudsman turun tangan melihat ada inisiatif disitu ya itulah kekosongan yang selama ini diisi oleh ombudsman jadi kita terima kasih banyak terhadap ombudsman Pak Taka mengucapkan terima kasih banyak saya harap juga di channelnya Pak Taka ini makin banyak yang subscribe terus kemudian juga bukan untuk sekarang kan eranya youtuber menurut saya sih gak usah berpikir soal itu ya tapi makin banyak yang subscribe itu informasi-informasi seperti ini kan bisa tershare jadi gerak Pak Taka channel ini sebetulnya bukan mau jadi youtuber tetapi kita ini ranah untuk menyampaikan informasi jadi bagi publik yang ingin cerdas terhadap isu-isu pertanian isu pangan silahkan subscribe channel channel saya berharap sekali waktu juga Pak bisa nabang kita bisa ngobrol ya iya iya tujuannya itu membuat sesuatu forum yang lebih cair ya lebih cair ya orang bisa mengakses informasi interaksi jangan berpikir soal seperti sekarang orang ingin dengan youtube maka bisa ada dana segala macam buang aja jauh pertanian gak bisa di gitu ya ya lain lah ini objeknya lain kadang-kadang ini kan orang kalau orang sudah bikin youtube itu nyangkanya ah dia mau cari beli dari terlalu simple tapi memang kita gak bisa menghindarkan orang menyangka begitu ya tapi saya sih setelah beberapa kali melihat di Pataka channel ini saya pikir ini enak untuk berbagi ngobrol sampai saya bisa menjelaskan ombudsman dengan cara yang tidak terlalu serius dalam konteks petania iya 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 saya harus menjelaskan dalam konteks kesehatan di kanal yang lainnya kanal yang lainnya oke oke baik terima kasih kalau gitu kehadirannya Bang Alam ya semoga percakapan kita ini dialog kita kali ini bermanfaat lah bagi publik untuk mengetahui apa sebetulnya yang telah dilakukan ombudsman bagi membaiknya bagi membaiknya pelayanan publik di sektor pertanian ya Bang Alam oke terima kasih Bang atas kehadirannya ya thank you thank you selamat menikmati